Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Fima yajibu li maulana jalla wa'anza wa mayastah yaitu wa mayajusuh Fima tetap inggal lembarang Yajibu kang wajib li maulana keduwe pangerang kita Jalla wa'asa jalla moho agung wa'asa turmoho luhur Wa malan barang yastahilu kang mustahil Wa malan barang yajusuh kang penang Yajibu wajib Yajibu wajib A'ala kuli mukallafin ingatase saben-saben Wa mungkallaf wongmerdeka dewasa Mukallaf dewasa Sarahan Anjalun sara Atau amin turut sara Sariha Sarihan A'ala kuli Yajibu wajib Mungkallafin Mungkallafin Ma'ang barang Yajibu kang wajib Fihak di maulana Yang dalam haknya pengairan kita Jalla wa asya Senduruh sana Inilah Wamalan barang Ya stahil kamu stahil Wamalan barang Ya juzukan menang Jadi mempelajari Sifat wajib, sifat mustahil Dan sifat jahis Bagi Allah SWT Wajumlatulahika Utami jumlahnya Mungkono-mungkono Kabe Sifat wajib Sifat mustahil, sifat jahis Iku ikda wa arba'auna Atang puluh ji Apanya akhidat Atang akhidai Bahasa Arab itu Uniknya Simbol angkanya Itu tetap ditulis dari diri Tapi Bahasa Bahasa Di bahasa dari kanan Kan unik gitu ya Kalau kita kan nulis simbol Empat puluh satu Tetap empat Empat puluh satu Tapi kalau di Arab kan Sabtu dan empat puluh Iku ikda wa arba'auna Hanya kembali Ke empat puluh satu Iku ikda wa arba'auna Arba'auna War mustahilu Utami sifat mustahil Iku ikda wa arba'auna Wal jahis Utawi sifat jahis Iku wahidun Sijid Fa'awalua Mokok utawi Kawitanan Sifat wajib Bagi Allah Sifat wajib Iku kal wujudu Wujud Wujud ini Kalau di Indonesia kan Ya bahasa Secara bahasa Artinya ada ya Tapi Terjemahannya Enaknya itu Eksis Eksistensi Eksis Eksis Kan Yang kadang dilewakan Wujud Di bahasa Indonesia Itu kan artinya Bentuk Wujudnya Barang Oh wujud Wujud Iya 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 Wujudnya buku Kitab Ini Bentuk Itu di bahasa Indonesia Tapi kalau di bahasa Arab Wujud itu artinya Ada Eksis Eksis Sifat wujud Sifat wujud Tidak 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 Mungkin Allah itu Tidak Eksis Ya meskipun Kita tidak bisa Melihat Sesara Mata Lahir Minimal Kita Menyebut-nyebutnya Berarti Ketika kita Menyebut Suatu Nama Berarti Nama Itu Ada Ada Dalam Penyebutan Minimal Kan Itu Begitu Kita Menyebut Allah Berarti Ya ada Yang Menyebut Pemahamannya Paling Minimal Ada Dalam Penyebutan Karena Disebutkan Berarti Itu Secara Bahasa Ini Bagi Orang Yang Misalnya Bagaimana Kalau Itu Tidak Kelihatan Allah Itu Tidak Bisa Bagaimana Kita Bisa Meyakini Allah Itu Ada Ketika Kita Menyebut Allah Berarti Allah Itu Minimal Ada Dalam Penyebutan Kita Ini Yang Menjadikan Orang Atais Itu Tidak Masuk Akal Adanya Atais Tidak Masuk Akal Tidak Ada Tuhan Tidak Tuhan Padahal Dia Mengakui Tuhan Tidak Dia Tidak Bebas Dari Tuhan Hanya Dia Mengingkari Aslinya Dia Minimal Dia Ada Dalam Poses Pikirannya Tuhan Meskipun Dia Mengingkari Sesara Mungkin Rasionalisasinya Atau Sesara Kemalapan Hatinya Begitu Kita Menyebut Allah Berarti Minimal Allah Itu Adalah Penyebutan Kita Sederhana Itu Penjelasan Sederhana Bagi Orang Orang Yang Yang Butuh Rasionalisasi Bagi Orang Orang Yang Bagaimana Mungkin Allah Tidak Kita Sudah Menyebutnya Ada Dalam Pikiran Kita Sehingga Kita Bisa Menyebutnya Sesuatu Yang Gak Mungkin Bisa Kita Sebut Sehari-hari Itu Mesti Sesuatu Yang Ada Meskipun Kita Tidak Bisa Menjengoknya Kita Tidak Bilihatnya Tapi Ada Misi Minimal Ada Dalam Penyebutan Ada Manen Mangu Filsafat Filsafat Buku 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 besar, buku tebal karena orang Perancis itu sartre namanya itu being and nothingness ada dan kebiadaan being itu nothingness itu kebalikannya being, being itu kebalikannya nothingness asani utari sifat khanobimbino iku albamkoku sifat pabok atau kekal wa maknahu wasani kidam eh wasani kidam ya salah bahasa ya wasani sifat kidam iya sifat kidam wala 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 eksistensi ini Allah bagi kita manusia yang terbiasa memandu goyang awal itu pasti ada permulaannya ini kesulitan itu memaknai takoi emang kita karena apa itu tidak ada permulaannya dan tidak bisa dibayangkan semoga itilah semoga begitulah tidak jadi bayangan dengan bahasa pokok yang tidak pernah pokoknya begitu kita yang terbiasa memakai bahwa yang awal itu pasti ada permulaannya ini kesulitan memahami kitab ini jadi ya intinya begitu tidak ada permulaan ya sesederanya begini ketika begitu kita tahu adanya Allah Allah itu sudah ada Allah itu itu ada lebih dahulu daripada kita alam itu tidak terlepas lebih dahulu ada daripada alam semesta pemahaman keterbatasan kita seperti itu ngerti-ngerti bisa lebih anak misalnya mungkin karena biasa membayangkan bahwa sesuatu yang ada itu ada permulaannya nah tabakatlah ini pikiran anak Allah kita ya sederhana alam semesta habis di Allah Allahnya permulaannya jangan-jangan anak singgahwe ya berarti singgong singg disebut gue sederungnya ya berarti gue itu Allah gitu jadi anak-anak sederungnya mani akan terus berhenti sampai mentok ya ya maksudnya sampai sampai apa ya yang sampai nggak bisa terjawab itu karena emang nggak bisa terjawab lainnya jadi di filsafat itu kan istilahnya kau usah primai penyebab pertama penyebab pertama penyebab pertama kau usah primai pokoknya kalau dikatakan lihat itu tadi kalau dipikirkan dipikirkan bahwa tidak mungkin bahwa Allah itu ada tanpa permulaan yang memulai yang memulai sampai alam itu iya akan terus berakhir yang disebut terakhir yang telah kan bukan kalau itu yang pertama kalinya itu iya 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 itu malah kayaknya menurutku lebih gampang dipahami daripada ngerti-ngerti anak ya lebih Pak lebih mudah dipahami seperti itu oke menurutku waya stahilu utawi waya stahilu lan iku mustahil orang mungkin gitu ya tidak mungkin ini ini lebih ingatan saya Allah al-hudus suhu utawi kudus itu baru iya 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 kudus itu poen kebanikannya gita mitla yang memiliki makhluk itu kan kudus semua makhluk itu bersihkan kudus artinya ada permulaannya dan diciptakan munculnya itu karena diciptakan belakangan bukan sebab pertama tapi sebab berikutnya atau malah akibat Allah itu sebagai sebab pertamanya makhluk itu sebagai akibat adanya makhluk satu-satunya makhluk satu-satunya ibu al-bako u-pako sifat bako makhluk satu-satunya makhluk satu-satunya ibu al-la-lidzah la-akhiru, orang-orang akhir ibu mojib jadi bako ini berkaitan dengan kidam jadi kalau kidam tidak ada tidak diketahui permulaannya tidak diketahui permulaannya bako itu juga tidak ada akhirnya atau dengan bahasa manusia ya tidak diketahui akhirnya manusia tidak pernah tahu Tuhan itu berakhir apakah gitu kan pokoknya tidak bisa di manusia tidak bisa tahu dengan keterbatasan manusia nah disini Tuhan itu tidak ada akhirnya bisa menekan buku dimana ini kekal kekal iya kekal kekal ini juga kan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan oleh manusia manusia umurnya ya manusia umurnya cuma 80 tahun bagaimana mungkin bisa membuktikan yang rentang usianya jauh ya mendahului dan jauh mengakhiri manusia nggak mungkin bisa ya kekal tidak ada akhirnya tidak ada akhirnya selamanya eksis manusia itu terbatas oleh bahasanya sendiri sehingga ketika memahami hal-hal yang berbawa teologis harus begini ketika dan begini ya bundet akhirnya gitu manusia memahami itu kan ya sebatas apa yang manusia bisa dibahas manusia memahami gitu kan ayat menggunakan penalaman yang manusia bisa pahami kita itu ya tidak ada permulaannya apa kok tidak ada akhirnya apa itu 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 apa apa level panakku panakutamai rusak musahil rusak Arufiya'u Qutawi, Kaman Amur Papa, Igu Mumpo Lafadu bedani Sokohu Allah tanganlah bedaninya makolifatu bedan Allah ta'ala ilhawadisi marang barangangkanya hudus itu tadi khawatir jamaknya hudus barang-barangkanya barang-barangkanya itu barang-barangkanya disiptakan pada Allah itu sendiri Firatih i'in dalam jatai Allah baik dalam al-zatnya wa sifatih ilan sifatai Allah wa af'alihilan penggunaannya Allah wa af'al jadi pemahaman atau definisi ilan itu kalau di kitab-kitab teologi ilan itu sesuai dan itu esensi lah ya nanti sifat dan af'alihil sesuatu yang melekat kepada ilan seperti contohnya misalnya baik jujur yang melekat kepada tubuh atau sifat yang melekat kepada manusia si Ahmad Ahmadnya dari lahir sampai dia meninggalkan tetap kecil nanti setelah dewasa gede nanti waktu kecil Ahmad rambutnya sifat rambutnya hitam begitu tua sifat rambutnya putih kan sifat rupa-rupa ada prosesnya mengalami proses kalau sifat itu sementara dantikan juga dan itu sesuai dan itu esensinya halus sifat itu yang melalui hal-hal yang melekat kepada Zha Afmal juga begitu hal-hal yang melekat kepada Zha emang banget yang kita kan ngono dibahas bahasa dengan ngono yang mau bisa deh padahal kita pimpin jahit ya iya akhirnya tiba-tiba karena ketika diterangkan secara advance pun karena karena bocah itu dan nanti malah akan ya jangan boleh salah paham ya iya salah paham akhirnya di mana-mana selesai sendiri belum nyandakan rancang desainya belum sampai misalnya kalau kita berbedakan sifatnya Allah itu kan kalau itu kadang ya manusiawi memiliki sifat yang lebih manusia dari manusia misalnya semburu tapi yang ditemburu ya tidak semua orang kadang-kadang seolah-olah lebih manusia daripada manusia lebih manusiawi daripada manusia tapi di sisi lain sifatnya sangat ilagia itu sangat sangat robania sangat mengayomi jadi serba sulit tebak gitu serba sulit tebak makanya nanti kita-kita terlebih ini ya yang disebutnya afngal eh iya sifat sifat detailnya seperti apa ya nggak bisa dijelaskan karena kita-kita terlebih ini ya makhluk itu adanya makhluk itu hasil akibat dari perbuatannya Allah Allah menciptakan manusia muncul manusia kalau menciptakan alam muncullah alam Allah menciptakan apa muncullah itu gitu ya jadi wujudnya alam ini akibat dari afngalanya perbuatannya Allah s.w.t ini termasuk nasib kita manusia termasuk takdir kita manusia apakah eh kalau dikembalikan ke sini apakah takdir kita bisa berubah apa-apa ya tergantung afngalanya Allah s.w.t ya tergantung afngalanya Allah s.w.t itu yang tidak bisa didebak si takdir kerasa pernah bisa berubah si pek gulung-gulungan orang pada biasanya si anungkong sing orang sekolah beras tapi suki anungkong sing sekolah yang dihulungan ya itu bagian dari afalnya Allah s.w.t dan ini tidak bisa didebak kita tidak bisa mengintervensi maksa-maksa jaluk maribu sejala kon aku pintar tapi ya sugih ya nggak mungkin ya salulah maksa-maksa maribu sejala seperti itu salu namanya nah kemudian wajah sahidu ulang ibu mustahil ini dengan ayah diingatkan saya Allah al-mumasalatu mutawi madani madani karo mahluk mahluk ya hai 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 kok Nd hai 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 langkong wisu kutawikan nomor 5 kutawikan nomor 5 tapi kalau menikmati kiyamu cuma dengan Allah tanggalah binafsihi kelawan awak deweke kiyamu binafsihi ini berkaitan dengan kidam ini tadi ketika dikatakan di depan itu kidam itu Tidak ada permulaan ya ketika dikatakan Allah itu tidak ada awalnya nah disini Allah itu berdiri sendiri kiyamu ujung menengah Allah itu binafsihi kelawan awak deweke sama kausa prima sebab yang jadi penyebab pertama pasti tidak disebabkan oleh yang lain bahasa pesawatnya penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lain sebab kalau bukan penyebab pertama ada penyebab berikutnya ada penyebab sebelumnya agak menjauh sebelumnya dan itu nggak akan pernah selesai sampai habis habis rasionya manusia kelemahannya akan di situ jadi dia pola-polanya berpola ya jalan pikir jalannya berpola nah sampai ketemu itu pola itu pola yang muter-muter itu paradoks itu tadi ya kalau di logika pola yang muter-muter balik-balik lagi itu paradoks apanya kalau di ilmu seolah ilmu kalam jauh itu sifat nomor 5 ya kiyamuhu binafsihi kiyamuhu binafsihi kiyamuhu binafsihi ngadamu orang-orang anak ikhtiyah itu butuh gitu nggak ngadamu ikhtiyah itu butuh gitu nggak ngadamu ikhtiyah seperti maranda ya kumuhu kanju menengahkan pihak lawan tak orang butuh marindad kanju menengahkan pihak lawan tak tidak membutuhkan tetap lain untuk berdiri kalau itu berdiri dengan sendiri ya sekali lagi manusia itu terlibat dengan bahasa sendiri karena kita keliwat kecetot bahasa itu ya 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 karena keterbatasan mulut kepempatasan pikiran dalam mengharapnya makanya kita kalau kita teori kan tipis-tipis rata-rata tipis tidak ada penjelasannya tidak banyak ya karena menghindari kembangkan ketika banyak diperjelaskan melalui multitafsir kita banyak dijelaskan banyak diterangkan kalau menjadi multitafsir karena ini wilayah yang tidak bisa tidak mudah diterangkan tidak mudah diterangkan apalagi itu kalangan-kalangan yang awam wangadamu wangadamu ikhtiyahzih lalu orang butuhnya apa iya mojidin mojidin kenapa soalnya iya mojidin iya mojidin iya mojidin iya mojidin iya mojidu kemarin sesuatu oh ya mujidin mujidin ini pelaku ya sesuatu yang mewujudkan apa yujidin itu wujudnya anaknya eksistensinya wayastahilu lagi kumustahil ada yang ingat Allah Allah yang punah ingin untuk orang ono Allah yang mustahil bahwa Allah itu tidak berdiri sendiri mustahil bahwa Allah itu tidak berdiri sendiri kurang lebih nih kalau itu 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 ilmu sangat-sangat menggunakan logika sekali sangat kental aura nuansa logikanya logika pasif logika Yunani filsafat Yunani sangat kenal dengan logika logika Yunani logika klasik logika logika simbolik tidak pakai simbol simbol itu saya belum menemukan kitab alam yang menggunakan logika matematika itu menarik hati pakai tapi pakai logika matematik lebih baik-baik